Intro Menggabalin kenapa mandang saya, mau interupsi silahkan Begini, begini, begini Dengar baik-baik kata-kata saya Bagaimana cara anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara Itu satu Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus Orang percaya dengan anda di kepentingan publik ini Untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia Bagaimana anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan Terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu Hey Roki, dimana normal berpikir anda itu Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu anda ada dalam rapat ini Dalam dialog ini Sayang sekali loh Kau ada di kota Makassar tempatku Itu yang saya, ya tapi oke lah Tapi saya mau bilang bahwa Ini untuk kebohongan kekisian kalinya dan berulang-ulang Tidak boleh lakukan dan membohongi publik Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang Hati-hati loh Ini ada orang KPU disini Bagaimana mungkin anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi Terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun Dengan pelaksanaan pemilu yang secara serentak dilakukan Dengan kualitas demokrasi pemilu yang bagus Coba anda menggunakan akal berpikir yang sehat Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu, dungu, dungu Baru kau ketemu saya malam ini Tidak boleh begitu Roki Oke Hati-hati loh Ya lanjut Tidak ada lanjut Otakmu harus kau perbaiki Itu aja maksud saya Narasimu tidak bagus Dan diksimu mencepilikan sebuah sistem yang sedang dibangun Hati-hati Udah ada jawab Roki Oke saya lanjut ya Boleh saya lanjut Iya silahkan Itu Barusan saudara Ngabalin Mempraktekan apa yang disebut Apel siaga Dia kayak mimpin apel siaga Marah-marah di depan kamera Jadi Kalau anda lihat Usulan ILC malam ini Dihasilkan oleh Tuntutan Publik Kalau publiknya Optimis Dia gak akan minta Karne Ilyas untuk Jamal yang merontak-berontak Justru kalau dia pesimis Bukan publik Dapat menemukan publik dimana Dimana publik berpendapat Survei apa yang anda pakai Ayo Jamal Jamal yang mau ngomong Minggu lalu Tapi akibat Jamal ngomong Jamal yang mau ngomong Minggu lalu Tapi akibat Jamal ngomong Berkos Minggu ini Minta ini Diangkat Memang Penyelan Jamal Abdul Asis Sangat seksi Tapi tidak boleh Anda menyebutkan Tentang kekhawatiran publik Atas pelaksanaan pemilu Itu yang narasi Dan diksi Yang tidak menunjukkan Anda sebagai seorang Intelektual Rocky Gerung Gini ya Sedera Kalau publik Tidak cemas dengan pemilu Hati-hati Pilihan katanya Oke Saya pilihkan kata Buat kamu ya Bila Publik Tidak cemas Dengan pemilu Maka Publik Tidak akan minta Soal Kanus ini dibahas Jelas gak kalimat saya Artinya Artinya Publik mana yang kau maksud Artinya Rakyat mana yang kau maksud Anda maksudkan Rakyat yang mana Loh ini ILJ ini hasil dari apa Terus Yud menemukan Mana rakyat menemukan Dimana surveimu Sebagai seorang Intelektual Rakyat mana Dan publik mana Sebutkan Rocky Biar orang tahu Satu Republik ini Oke Saya sebutkan Jangan begitu dong Kita juga sekolahan ini Orang sekolah Doktor saya pak Saya ngerti itu Pilihan kamu Kalau mau jadi oposan Oposan yang benar Jangan pakai Seperti orang Pengamat intelektual Tapi pilihan katanya Semua adalah Menyebarkan kebencian Hati-hati anda Saya akan bertemu Dengan anda Dalam forum yang terbaik Yang ngabalin anda Doktor Oke Udah Udah Ya udah Ada lanjutin Gak selesai-selesai Kita Ada jawab-jawab Oke pak dokter Ngabalin Udah bisa apa aja Setelah jadi dokter Sudah ngabalin Kalang kabut kan Kalang kabut Apa Saya kurang dengar Kalang kabut Ente kan Mau bilang apa Coba Mengobrol apa Hilang norasi Perkiran normalnya Karena selalu anda Menggunakan kebencian Ujaran kebencian Penuh fitnah Dan adu domba Ente kalang kabut Frasa itu akademis Tidak Teori komunikasi Itu menyebutkan Ada satu teori Yang namanya Content analysis Pilihan kata Kalau anda Mau cari dengan teori ilmu Mari kita bicara Dodo Ini bukan tempat dialog Ini masing-masing Setiap kata dijawab Oke Dato Daulah Tuhan Terima kasih Boleh Sekarang ini Dada Sepuluh menit Berapa menit Sepuluh menit Yes Sepuluh menit Saya pakai Tujuh menit Tiga menit Saya subsidi Buat otaknya Singabalin ya Tadi saya terangkan bahwa Bahkan Bila suara itu Dikumpulkan Pakai Tas plastik Kantong kresek itu Kalau ada trust Pada masyarakat Dia gak akan protes Karena dia tahu Bahwa suara itu Akan tiba Di tempat perhitungan Yang benar Tapi justru Karena kepercayaan itu Hilang Maka soal kardus ini Dibicarakan Begitu cara melihat Semiotik Saudara doktor Ngabalin Anda Enggak pernah belajar itu Anda Enggak bisa Mengabstraksikan Pikiran publik Anda ingin tagi Lewat survei Begitu banyak Pikiran yang tidak bisa Disurvey Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton